IHSG pada perdagangan sore hari ini ditutup melemah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung bergabung bersama analis cipta dan nasi kritis, Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, bagaimana pergerakan IHSG hingga penutupan sore ini? Pada penutupan sore hari ini, IHSG terjadi pembalikan arah setelah sempat di awal sesi perdagangan IHSG kita dibuka di teritori positif. Dan nampaknya perdagangan hari ini lebih bergerak mix dengan kondisi bahwa investor merealisasikan profit mereka. Dan di samping itu juga investor cenderung wet and see mengantisipasi adanya kenaikan Fed Fund Rate. Dimana seperti kita ketahui bahwa pidato yang dibawakan oleh gubernur Federal Reserve yakni Jared Allen di Jackson Hole kemarin. Nampaknya juga memberikan adanya indikasi bahwa kondisi ekonomi US yang cukup kuat sehingga adanya potensi kenaikan Fed Fund Rate saat ini menjadi perhatian oleh investor. Sehingga kita lihat kondisi hari ini lebih disebabkan karena kedua sentimen tersebut. Oke, lalu bagaimana prediksi Anda mengenai IHSG dan posisi rupiah untuk esok hari, Zabrina? Untuk hari esok dengan kondisi IHSG yang melemah tipis dan juga untuk rupiah sendiri mengalami pelemahan yakni tepatnya sekitar 1 poin ditutup di level 13.268. Nampaknya hari esok sendiri IHSG justru akan mengalami rebound dengan kondisinya bahwa saat ini juga dari domestik ditunggu data inflasi yang harapannya juga inline dengan ekspektasi sebelumnya. Terima kasih Pemirsa Zabrina Raisa, Analis Cipta Nenai Securities.